Menyikapinya gitu, apakah bantuan hukum itu akan kami lakukan pada yang bersangkutan atau tidak? Firdy Bahuri telah diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK. Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango berbicara soal bantuan hukum kepada Firdy Bahuri yang diberhentikan sementara dari Ketua KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pengurasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Gimpo at SYL. Nawawi Pomolango mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan soal pemberian bantuan hukum terhadap Firdy Bahuri. Menurutnya salah satu bahan pertimbangannya adalah komitmen zero tolerance terhadap korupsi. Nawawi awalnya menjelaskan pihaknya melaksanakan rapat struktural KPK. Dia mengatakan rapat tersebut berlangsung selama 3 jam dan belum selesai. Nawawi menyinggung komitmen KPK agar terbebas dari isu korupsi. Komitmen itu menurut Nawawi akan menjadi pertimbangan dalam keputusan memberikan bantuan hukum kepada Firdy. Itu menyinggapinya gitu, apakah bantuan hukum itu akan kami lakukan pada yang bersangkutan atau tidak? Kami banyak mempertimbangkan banyak hal karena kita punya komitmen bahwa lembaga ini adalah lembaga yang harus zero tolerance daripada isu korupsi. Itu akan menjadi bagian pertimbangan kami apakah akan melakukan pendampingan atau tidak. Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Firdy mendapat bantuan hukum. Alasannya Firdy masih berstatus pegawai KPK meski telah menjadi tersangka. Pernyataan itu disampaikan Alexander saat Firdy belum diperhentikan sementara oleh Presiden Jokowi Dodo. Felizik TV mengabarkan.